Shalom, damai di hati, damai di hati, shalom Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Karena kita semua masih menikmati Kita merasakan penyertaan Tuhan Pemeliharaan Tuhan Perlindungan Tuhan Di sepanjang langkah kehidupan kita Sampai dengan hari ini Sehingga hari ini Kita terpanggil untuk Oleh hadir Dan hendak beribadah di malam hari ini Bersama dengan keluarga Sungai-sungai Ibadah hari ini Ibadah wanita kong ibu Dirangkaikan dengan ibadah syukur keluarga Kut perkawinan yang ke-35 tangkut Luar biasa, dam? Tuhan kesayang Nenak gampang Mereka dapat di-35 tangkut So, lewat kawin perak Ibu-ibu yang dikasihi Eh, sorry, sorry Ada bapak putih Bapak ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Baiklah ibadah kita di malam hari ini Akan kita mulai Dan yang akan memimpin Ibadah kita Yang terkasih Ibu pendeta Rimah Darahing Bawin tanah Sarjana Mesti pelan-pelan Yang saya bilang Buat ibu semua Diundang kita semua Untuk berdiri Mari kita Mau menyanyi Kuasamu Tuhan Selalu ku rasakan Mari kita berdoa Ya Tuhan Engkau lah Allah Bapak Yang selalu kami puji Dan sembah Dalam kehidupan kami Karena engkau selalu Memberkati kehidupan kami Engkau selalu Memelihara Hidup kami Dan kami boleh Menikmati Dan merasakan Di setiap langkah Kehidupan kami Terima kasih ya Bapak Kami mengucap syukur Untuk Mas memberikan kami Kekuatan Kesehatan Waktu dan Kesempatan Bagi kami Semua yang hadir Di malam hari ini Mengambil bahagian Dalam beribadah Kepadamu Memuji Hanya tertuju Terima kasih ya Bapak Bapak Tuntun Hanyalah seturut Dengan kehidupan Hanya di dalam Nama anakmu Yesus Kristus Tuhan Kami berdoa Dan bersyukur Kepadamu Haleluya Amin Sudara-sudara yang diberkati Tuhan Marilah bersama keluarga yang berbahagia Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan Di hari yang penuh sukacita ini Dengan kita melakukan kau yang terindah Di dalam hidup Ibadah syukur Peringatan hari ulang tahun Ketiga puluh lima pernikahan Keluarga Sungir Sumeya Dan persekutuan Wanita kaum ibu Kolom empat Pada saat ini Ditapiskan dalam Nama Allah Bapak Putra Dan roh kudus Ketiganya yang besar Kasih karunia dan damai sejahternya Menyertai saudara-saudara Kini dan selama-lamanya Haleluya Karena Tuhan Allah Kita yang maha kuasa Telah menjadi raja Marilah kita bersuka cita Bersuara-suara Dan Karena hari perkawinan anak dombah telah tiba Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus Yang berkilau-kilauan dan putih bersih Berbahagiaan mereka yang ditutupi bersih Berbahagiaan mereka yang ditutupi bersih Dalam suasana sukacita Dan engkapan syukur Dan engkapan syukur keluarga sungai sumese Di malam hari ini Di malam hari ini Bertelutlah kami kepadamu Tuhan Sebab kami sangat menyadari Betapa banyaknya pelanggaran dan dosa-dosa Yang telah kami perbuat Baik kehidupan keluarga yang mengucap syukur Tetapi juga sekalian kami Baik pribadi Tetapi juga keluarga kami Sebab kami tahu tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan Semua perbuatan, tindakan kami Tutur kata kami, cara pikir kami Yang berseberangan dengan kehendak Tuhan Yang terkadang dalam hati kami ini Masih tersimpan dedam amarah kebencian Bahkan pun dalam sikap dan hilang hidup kami Terkadang ada kesombongan Ada keangkuhan dan keegoisan diri Yang mewarnai kehidupan yang kami jalani Tetapi kami juga sadar Di tengah-tengah syukur dan ucapan Sukacita dari kaum keluarga ini Sebagai suami istri Dalam kehidupan keluarga kami masing-masing Sering terjadi kesalahpahaman Perselisihan Beda pendapat Yang terkadang juga kami menyimpan kemarahan Kebencian Tetapi ya Tuhan kami sangat menyadari Engkau tidak menyukai itu semua Oleh sebab itu kami mengaku di hadapan Tuhan Akan semua keterbatasan kami Kekurangan kami Sebagai suami, sebagai istri Sebagai orang tua dan sebagai anak-anak Karena kami tahu ya Tuhan Sebelum semuanya terungkap Dalam mulut kami ini Engkau sudah mengetahui Apa yang telah kami perbuat Yang tidak berkenan kepada Tuhan Karena itu kami permohon ya Tuhan Ampunilah kami Dan kasihanilah kami Baharuilah kehidupan kami Kuduskanlah kami Supaya kami boleh layak Untuk selalu disebut sebagai anak-anakmu Dan kami boleh layak Untuk memanggil engkau Sebagai Bapak kami yang baik Terima kasih Tuhan Yesus Ini doa kami Permohonan kami kepadamu Kami persembahkan doa ini Amin Ku akan selalu bersyukur Ku akan selalu bersyukur Lepas undang kita berdiri Mari kita menguji Dan mengulihakan Tuhan Amat Tuhan Dimulai dengan Para suami atau Bapak-Bapak Istri yang cakep Keduanya datang dari Allah Yang telah menciptakan Laki-laki dan perempuan Menurut rupanya Kiranya yang kau sebabkan Tuhan Amat Tuhan Keduanya menguji Dia menguji Supaya terlalu bersyukur Keduanya menguji Dia menguji Dan kita berdiri Semangat Dan kita berdiri Amin Kuasamu Tuhan Silahkan Mari kita Sampai dalam doa Kita berdoa Ya Allah Bapak yang baik Saatnya bagi kami Dalam persekutuan malam hari ini Pendak membaca Dan merenungkan Firman dan kebenaranmu Bermohonlah kami Urapan roh kudusmu Bagi sekalian kami Yang ada di tempat ini Supaya firman Tuhan yang diberitakan malam ini Bukan hanya Menjadi berkat bagi kaum Keluarga yang mengucap syukur Tetapi juga Menjadi berkat Dalam kehidupan pribadi Keluarga dan rumah tangga kami masing-masing Berfirmanlah Engkau Tuhan Kami sambut firmanmu Di dalam nama Yesus Amin Bapak ibu yang diberkati Dalam Tuhan Mari kita Membaca Satu bagian Firman Tuhan Yang saya ambil Dalam perjanjian Lama Masmur 145 Kita baca Kita baca Mulai dari ayat 8 Sampai dengan ayatnya Yang ke-13 Masmur 145 Ayat 8 Ayat 8 Sampai dengan ayatnya Yang ke-13 Tuhan itu pengasih dan penyayang Panjang sabar Dan besar kasih setianya Tuhan itu baik kepada semua orang Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur Kepadamu ya Tuhan Dan orang-orang yang kau kasih Akan memuji engkau Mereka akan mempunyumkan kemuliaan kerajaanmu Dan akan membicarakan keperkasaanmu Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia Dan kemuliaan semara kerajaanmu Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad Dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan Tuhan setia dalam segala perkataannya Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya Demikian firman Tuhan Sebelum khutbah diundang Pak Sutri yang hadir Malam hari ini untuk membawa pujian Bersama dengan keluarga Sungai Sumeisei Yang merayakan ulang tahun pernikahan Silahkan Damai di hati Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan Di perayaan Memperingati hari ulang tahun Perkawinan yang ketiga Kuluh lima tahun Keluarga Sungai Sumeisei saat ini Bersama dengan keluarga kita mengucap syukur Kita bersuka cita di dalam Tuhan Atas segala berkar Yang diberikan Yang dianugerahkan Dalam kehidupan keluarga ini Tetapi juga dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita masing-masing Firman Tuhan yang kita baca dalam Masmur 145 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13 Ini merupakan bacaan yang seringkali dibacakan ketika umat Tuhan merayakan perayaan-perayaan tahunan Yang melibatkan semua umat Tuhan yang ada pada waktu itu Dimana mereka mau mengagungkan kebesaran Tuhan Mau menyatakan perbuatan-perbuatan baik dan ajaib yang Tuhan Allah menyatakan Dan ini merupakan respons dari umat Tuhan terhadap Tuhan Allah itu sendiri Karena mengingat semua yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan umat Tuhan Sebab di awal pembacaan Alkitab kita ayatnya yang ke-8 dikatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang panjang sabar dan besar kasih setia Pengakuan iman yang mau disampaikan oleh pemasmur Mewakili umat Tuhan yang sangat merasakan Bagaimana Tuhan yang sangat mengasihi Yang sangat menyayangi Tuhan yang panjang sabar Dengan segala perbuatan-perbuatan tingkal laku yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu Sehingga disini pemasmur pun mau memberikan pengalaman iman Dia mau mengatakan bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan Itu dinyatakan Karena baik pribadi dari seorang Daud tetapi juga sebagai umat Tuhan Mereka sungguh-sungguh merasakan bagaimana kebaikan Tuhan itu Dan rahmat Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan mereka Dan apa yang kita baca dalam pembacaan Alkitab kita ini semata-mata Mereka mau mempersembahkan pujian kepada Tuhan Hanya untuk memuliakan dan membesarkan akan nama Tuhan Tuhan mengasihi semua orang Tuhan juga yang telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib Perbuatan-perbuatan baik Yang dirasakan, yang dialami Baik oleh pengasmur tetapi juga oleh umat Tuhan atau umat Israel pada waktu itu Sehingga dengan perbuatan-perbuatan baik Tuhan itu Lewat pemasmur umat Tuhan yang terajak Untuk senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan Mengingat akan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Allah Dalam kehidupan mereka Sebab mereka sangat meyakini Bahwa Allah yang berkuasa dan yang berdaulat dalam kehidupan mereka Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Dalam pembacaan Alkitab kita ini Khususnya dalam ayat 8 dan ayatnya yang ke-9 Dikatakan disini pada dasarnya Tuhan itu kasih adanya Tuhan itu panjang sabar pengasih penyayang dan besar kasih setianya Dan Tuhan itu sangat baik kepada semua orang Teks ini mau menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaan Allah sendiri Dan Allah yang menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia Dan tentu ini adalah sesuatu yang sangat mulia Karena ada relasi yang amat erat Yang di dalamnya tidak dapat dicerna oleh setiap pemikiran kita manusia Secara mendalam Tetapi sebagai manusia orang dapat merasakan Hubungan yang dekat Hubungan yang akrab Hubungan yang terikat Antara kita dengan Tuhan Allah Jelas bahwa dalam kehidupan kita Yang kita jalani apalagi dalam kehidupan rumah tangga Baik keluarga yang mengucap syukur Tetapi juga kehidupan rumah tangga kita masing-masing Torang sangat sadari bahwa Ada saat-saat Dimana Torang sebagai suami istri ada perselisihan Ada beda pendapat Ada ketidakcocokan Tetapi bukan berarti itu akan Memisahkan Itu bukan berarti Bahwa dengan persoalan yang kecil Ataupun besar itu Akan membuat hubungan yang tertikat Itu akan Merenggahkan kehidupan antara selama istri Tetapi yang harus kita ingat Bahwa kehidupan yang dirindukan oleh Tuhan Allah Semata-mata adalah Untuk senang biasa memuliakan Dan membesarkan akan nama Tuhan Lewat keberadaan kehidupan Antara selama istri orang tua dan anak-anak Persekutuan yang ada Dalam kehidupan keluarga Kristian yang telah Tuhan Allah tentu Oleh sebab itu dari firman Tuhan ini Kita boleh melihat bagaimana Pemasmur ini Mau mengajak orang Samua Mau mengajak juga kaum keluarga yang mengucap syukur Bahwa karena Allah itu pengasih dan penyayang Karena Allah itu panjang sabar dan besar kasih setianya Kiranya juga torang Dalam menjalani torang kehidupan berumah tangga Berapapun usia kehidupan berumah tangga Yang telah kita jalin Sebagai suami istri Firman Tuhan ini Mengajak kepada kita Marilah kita tetap memiliki panjang sabar Dalam kita menghadapi Berbagai situasi dan kondisi kehidupan rumah tangga kita Marilah kita tetap terus ada saling mengasihi Antara suami istri Bahkan pun torang akan tetap senang kiasa Selalu memiliki kasih setia Antara suami istri Supaya dengan demikian Seberat atau serikan apapun tanggung jawab Yang diberikan Tuhan Untuk torang melakukan Baik sebagai kepala keluarga Tetapi juga torang sebagai ibu rumah tangga Torang tidak akan membuat itu sebagai sebuah beban Yang harus torang pikul Tetapi itu akan membuat kita semakin mengerti Bahwa itulah tanggung jawab kita Itulah yang harus torang lakukan Sebagai wujud ketaatan dan kesetiaan kita Kepada Allah yang sangat mengasihi kita Sehingga dengan sikap hidup sebagai suami istri Yang tetap terus terjalin dengan penuh damai Dengan cinta kasih Dengan panjang sabar Dengan kasih setia Dan tetap terus dilandasi dengan cinta kasih Kristus Maka sebesar apapun tantangan kehidupan yang akan torang hadapi Cobaan dan godaan hidup apapun yang akan menerpa Bakra kehidupan rumah tangga kita Torang tidak akan meninggalkan bakra rumah tangga yang Tuhan Allah bentuk Tetapi justru torang akan semakin kuat Semakin kokoh untuk menyatakan ikrar yang telah torang ucapkan Ketika Tuhan Allah memberkati dan meneguhkan kita dalam ikatan pernikahan yang putus Nah semoga kesaksian iman yang boleh torang saksikan malam hari ini 35 tahun berumah tangga Sama dengan ibu ada yang bilang tadi Bukan sesuatu hal yang gampang Untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang panjang 35 tahun Tetapi itulah kasih Tuhan Yang mau senantiasa menguatkan Memampukan Bapak Noldi Memampukan juga Ibu Aleta Untuk tetap mengingat janji mereka pada 35 tahun yang lalu Ikrar mereka dihadapan Tuhan Untuk tetap senantiasa melakukan dan membutuhkan kehidupan rumah tangga mereka Apapun peristiwa kehidupan yang harus mereka hadapi Dihadapi dengan iman Dan terbukti bahwa sampai hari ini Keluarga boleh menyaksikan kepada kita semua Karena Tuhan besayang Karena panjang sabarnya suami istri ini Sehingga mereka boleh menikmati keberkatan Tuhan Boleh mencari berkat juga bagi torang semua Untuk belajar dan meneladani kehidupan rumah tangga Yang torang syukuri pernikahannya di hari ini Nah semoga perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan Perbuatan-perbuatan baik Tuhan Kasih setia Tuhan Akan tetap terus Tuhan nyatakan Dalam perjalanan kehidupan keluarga Sungit semese Bapak dan ibu bersama dengan anak-anak dan cucu Supaya semakin panjang kehidupan yang mereka alami Semakin banyak juga Mereka menyatakan Dan mereka merasakan kasih setia Tuhan Yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka Supaya itulah yang menjadi kekuatan terus bagi kaum keluarga ini Untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Mempersembahkan pujian dan keagungan hanya untuk Tuhan Karena Tuhan ayah saja yang telah membuat keluarga ini boleh mengucap syukur Bukan cuma keluarga sungai-sungai Yang bisa mempertahankan usia Sampai di 35 tahun Torang juga yang belum sampai di usia itu Bisa juga mampu Bisa untuk kita lakukan Yang penting Torang tetap terus berserah kepada Tuhan Torang tetap terus Seperti kata firman Tuhan ini Torang tetap terus Baku-baku sayang Saling mengasihi Tetap memiliki panjang sabar Ada kasih setia Dan itu terangkum dalam menjadi suami istri Yang takut akan Tuhan Supaya kehidupan rumah tangga kita pun Boleh menjadi berkat dimanapun Torang pergi dan berada Kalau malam hari ini Kaum keluarga disini Boleh menyaksikan berkat Tuhan itu bagi kita Dan itu juga yang boleh menjadi motivasi Boleh menjadi support bagi kita Kalau keluarga sungai-sungai-sungai bisa Itu berarti juga Torang bisa Kalau Torang memang diperkenankan oleh Tuhan Masih ada suami Masih ada istri Torang pun boleh melaksanakan Memperingati Hari-hari ulang tahun pernikahan Yang Tuhan taruhnya akan kepada kita Supaya itulah Yang boleh dipersembahkan Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Tuhan terus memberkati Perjalanan kehidupan keluarga sungai-sungai-sungai Dalam menjalani hidup berumah tangga Tetapi juga memberkati dan menyertai kehidupan keluarga Dan rumah tangga kita masing-masing Amin Saudara-saudaraku dalam suasana syukur ini Marilah kita memberi persembahan Dan mengumpulkan persembahan syukur dengan sukacita Kita melakukan hai seluruh kumat Berkati Tuhan Mari kita mendengarkan kesaksian Dari keluarga yang mengucap syukur Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus Yang sudah menyertai memberkati Bahkan pada hari ini boleh menggunakan berkat usia satu tahun Di dalam usia pernikahan Dan pada hari ini boleh menggunakan usia yang ketiga puluh lima tahun Tentu Di dalam Di sepanjang usia ketiga puluh lima tahun Banyak Suka Duka Yang boleh kami melalui Di dalam kehidupan berumat tangga Tetapi Sebagai umat yang percaya Kami percaya Bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami Sehingga Apapun Pergumulan Yang kami hadapi Seberat apapun Pergumulan Yang Dihadapkan Dalam kehidupan keluarga Kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan Kami Tuhan Senantiasa selalu ada Di dalam kehidupan kami Sebagai mana juga Pada Pada Berapa waktu yang lalu Keluarga kami Boleh menghadapi pergumulan Anak Aldi Boleh melewati Pergumulan sakit Suami Bahkan Saya juga Dan Kami keluarga Sangat Mengucap syukur Bahwa Topangan doa Dari Seluruh jemaat Ibu pendeta Jemaat Jemaat Kolom 4 Kolom 5 Yang Sudah menopang Kami Di dalam Menghadapi Pergumulan Dimana pada Waktu Berapa waktu lalu Suami Juga masuk Rumah sakit Kami percaya Semua Karena Topangan doa Dari jemaat Pendeta Sehingga Kami boleh ada Sampai saat ini Kami boleh Melewati Dan kami Percaya Bahwa Semua itu Hanyalah Karena Kasih dan Anugerah Tuhan Yang senantiasa Bersama-sama Dengan kami Dan pada Malam hari ini Kami Boleh mengungkapkan Syukur kami Lewat kami Boleh Mengundang Jemaat Kolom 4 Dan kolom 5 Tim PI Untuk Boleh bersama-sama Dengan keluarga Dalam rangka Ucapan syukur Lewat Ibadah Syukur Pada malam hari ini Dan Melengkapi Ucapan syukur Kami akan Membawakan Pujian Aldi Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesusmu Watanugraya Kau beri Semua hari ini Tuhan adakan Syukur Syukur Bagimu Terima kasih Bapak ibu Saudara-saudara Yang dikasih Dalam Tuhan Mari kita Satu di alam doa Kita berdoa Ada ungkapan Syukur Dan sukacita Yang boleh Terungkap Dalam iman Kepada Tuhan Dari keluarga Sungai Sumese Di sepanjang Hari ini Oleh karena Mengingat Akan semua Kebaikan Tuhan Dan rahmat Tuhan Yang telah Mereka rasakan Dalam menjalani Kehidupan Berumat Angga 35 tahun Tuhan Yang telah Memberkati Menjaga Melindungi Dan Membutuhkan Kehidupan Rumah tangga Ini Sehingga Malam hari ini Sekalian kami Yang boleh terundang Malam hari ini Dapat Menyaksikan Kebesaran Tuhan Keagungan Tuhan Dan Kemuliaan Tuhan Lewat Ibadah Syukur Di malam Hari ini Karena itu Ya Bapak Sorgawi Kiranya Engkau Yang akan Menguduskan Sukacita Dan Ungkapan Syukur Keluarga Sungai Sumese Di saat ini Tuhan Juga Yang tetap Terus Memberkati Kehidupan Keluarga Mereka Karena Seperti Doa Dan Harapan Dari Raja Daud Untuk Keluarganya Demikian Juga Doa Dan Harapan Kami Semua Untuk Kehidupan Keluarga Yang Mengucap Syukur Di saat ini Apa Yang Tuhan Allah Berkati Akan Diberkati Untuk Selama Lamanya Bapak Noldi Sebagai Kepala Keluarga Sebagai Seorang Ayah Sebagai Seorang Suami Opa Sebagai Seorang Imam Dalam Kehidupan Keluarganya Tetaplah Engkau Tuhan Yang Selalu Ada Mendampingi Hari-hari Kehidupannya Agar Bapak Noldi Bapak Tetap Terus Merasakan Dan Menikmati Cinta Cinta Kasih Sayang Tuhan Dalam Kehidupan Yang Tia Renda Bersama Dengan Istri Terkasih Ibu Aleta Sumeise Sebagai Seorang Ibu Rumah Tangga Istri Mama Umah Dan Sebagai Tiang Doa Untuk Kehidupan Keluarganya Tuhan Berikanlah Mereka Panjang Sabar Berikanlah Mereka Supaya Tetap Terus Saling Mengasihi Satu Dengan Yang Lain Dalam Suka Duka Mereka Tetap Selalu Ada Di Hadapan Tuhan Mereka Mau Mempersembahkan Segala Kehidupan Yang Hendak Tuhan Anugerahkan Dalam Kehidupan Mereka Sebagai Suami Istri Supaya Untuk Selama Lamanya Kehidupan Keluarga Ini Ada Di Hadapan Tuhan Untuk Lebih Banyak Lagi Menyaksikan Menceritakan Tentang Kebaikan Kebaikan Tuhan Rahmat Tuhan Kasih Setia Tuhan Yang Telah Tuhan Nyatakan Berikan Di Sepanjang Kehidupan Keluarga Ya Bapak Engga Juga Yang Akan Terus Memberkati Kehidupan Dari Anak Anak Christine Bersama Dengan Suami Juga Aldi Kami Percaya Tuhan Sebagaimana Kehidupan Orang tua Diberkati Kehidupan Anak-anak Mereka pun Terus ada Dalam Keberkatan Tuhan Dalam Kehidupan Pribadi Dalam Kehidupan Rumah Tangga Mereka Buat Buat Berhasil Apapun Yang Mereka Kerjakan Yang Mereka Usahakan Dalam Kehidupan Ini Apapun Juga Yang Menjadi Dambaan Harapan Kerinduan Dari Anak-anak Yang Telah Berumah Tangga Bahkan Kerinduan Dan Harapan Dari Orang tua Untuk Anak-anak Tuhan Engkau Dengarkanlah Tuhan Jawablah Dengan Cara Tuhan Dan Waktu Yang Telah Tuhan Tetapkan Dan Kami Percaya Segala Sesuatu Itu Indah Pada Waktunya Ya Bapak Sorgami Lindungilah Mereka Jagalah Mereka Jauhkanlah Dari Segala Sesuatu Yang Tidak Kami Inginkan Bahkan Keluar Masa Pintu Rumah Mereka Diberkati Dan Terus Ada Dalam Perkenanan Dari Tuhan Bapak Sorgawi Biarlah Sukacita Kau Keluarga Di Tempat Ini Akan Tetap Terus Menjadi Dupa Yang Harum Di Hadapan Tuhan Mereka Tetap Terus Menyaksikan Tentang Karya Kasih Tuhan Yang Mereka Rasakan Di Sepanjang Kehidupan Mereka Bapak Sorgawi Juga Yang Memberkati Semua Wanita Kom Ibu Kolom 4 Yang Boleh Tuhan Kumpulkan Malam Hari Ini Untuk Beribadah Bersama Sama Memberkati UPK Wanita Kom Ibu Kolom 4 Berikan Lampereka Kekuatan Kemampuan Dalam Mereka Melaksanakan Tugas Dan Tanggungjawab Pelayanan Bersama 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 Dengan Semua Anggota Wanita Kom Ibu Yang Ada Di Dalam Apapun Yang Mereka Kerjakan Untuk Pelayanan Di Tengah Wanita Kom Ibu Di Kolom Di Jemaat Di Wilayah Sampai Di Tingkat Sinodal Kiranya Itu Ada Dalam Kebersamaan Dan Tuhan Selalu Buat Mereka Berhasil Dalam Melaksanakan Apa Yang Mereka Kerjakan Untuk Hormat Pelayan khusus Yang Ada Di Kolom Empat Bapak Benar Tuhan Dan Bapak Di Yakin Juga Diberkati Oleh Tuhan Dalam Kehidupan Keluarga Mereka Masih Masih Semua Pelayan Tuhan Yang Boleh Hadir Dalam Persekutuan Ibadah Di Saat Ini Diberkati Oleh Tuhan Semua Yang Boleh Terundang Untuk Menyaksikan Akan Semua Kebaikan Tuhan Tuhan Juga Yang Akan Menolong Kami Tuhan Yang Dia Akan Memberkati Hari Hari Dan Tahun Tahun Kehidupan Apalagi Dalam Kehidupan Rumah Tanda Yang Tuhan Alam Bagi Keluarga Kami Masih Masih Kami Meyakini Tuhan Sebagai Nama Kehidupan Keluarga Sumih Sumih Segini Boleh Diberkati Dengan Usia Perkaminan Yang Ketiga Puluh Tahun Kami Juga Pun Pasti Akan Diberkati Dengan Hari Ulang Tahun Perkaminan Kami Masih Masih Sehingga Itu Pula Dia Akan Tetap Terus Mewujud Nyatakan Cinta Kasih Tuhan Lewat Kebersamaan Dan Keutuhan Rumah Tangga Yang Tuhan Ciptakan Dalam Kehidupan Keluarga Kami Terima Kasih Mbak Pasorgawi Ada Persembahan Yang Boleh Kami Berikan Di Malam Hari Ini Tuhan Kuluskan Dan Tuhan Berkati Persembahan Kami Kami Yakin Ada Berkat Berkat Tuhan Yang Selalu Menjadi Bagian Dalam Kehidupan Keluarga Dan Rumah Tangga Kami Ya Bapak Sorgawi Bila Kami Yang Datang Mengucap Syukur Kami Yang Datang Bermohon Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Mengajar Kami Semua Untuk Berdoa Demikian Bapak Kami Yang Di Sorgawi Amin Amin Kami Kita Berkiri Kita Kami Tutup Ibadah Ini Dengan Ujian Berbahagia Tiap Rumah Tuhan Berbahagialah Orang Yang Tidak Berjalan Menurut Nasihat Orang Pasir Yang Tidak Duduk Dalam Kumpulan Pencemo Lalu Merenungkannya Siang Dan Malam Yang Menghasilkan Buahnya Pada Musim Dan Yang Tidak Layu Daun Dan Terimalah Berkat Tuhan Maka Kasih Karunia Allah Di Dalam Yesus Kristus Serta Persekutuan Dengan Roh Kudus Menyertai Dan Memberkati Keluarga Sungai Sumeisei Bahkan Saudara Sekalian Umat Tuhan Kini Sampai Selama Lamanya Amin Bapak Ibu yang Terkasih Sebelum Kita Menunggu Ibadah Kita Dengan Doa Mari Kita Angkat Pujian Bapak Doa Bapak Surgawi Sungguh Kami Mengucap Syukur Dan Berterima Kasih Kepadamu Karena Kami Merasakan Akan Kuasa Penyertaan Tuhan Di Dalam Peribadatan Kami Di Malam Hari Terima Kasih Atas Berkat Kuasa Kebenaran Kepadamu Yang Sudah Disampaikan Yang Sudah Kami Baca Dan Renungkan Bersama Biarlah Setiap Benih Firman Yang Sudah Kami Baca Itu Akan Benar-benar Tertanam Di Dalam Lohati Kami Dan Selalu Kami Mau Belajar Dan Berimutnya Dan Mau Melakukannya Di Dalam Kehidupan Kami Setiap Hari Terima Kasih Ya Tuhan Kami Hendak Berdoa Menopang Sambamu Yang Terkasih Ibu Pendeta Rimu Darah Yang Bola Serjana Teologi Yang Sudah Engkau Percayakan Menyuarakan Kebenaran Firman Untuk Kami Semua Ya Tuhan Biarlah Engkau Allah Sendiri Yang Akan Senantiasa Memelihara Memberikan Kekuatan Kesehatan Memberikan Perlindungan Secara Pribadinya Bersama Suami Dan Anak Anak Ya Tuhan Engkau Sendiri Yang Akan Selalu Menyerah Dan Setiap Harapan Keluarga Setiap Usaha Kerja Bahkan Di Dalam Tugas Pelayanan Kiranya Engkau Allah Sendiri Yang Alkan Senantiasa Memberkati Kehidupan Keluarga Darah Yang Wawin Tanah Ada Dalam Tangan Kuasa Tuhan Terima Kasih Bapak Di Sorgah Selesai Kami Beribadah Keluarga Keluarga Membagi Berkat Bagi Kami Semua Biarlah Semua Yang Sudah Disediakan Keluarga Baik Makanan Minuman Engkau Terlebih Dahulu Menjamainya Menguduskannya Agar Saat Boleh Kami Terima Tuhan Itu Akan Mendatangkan Kekuatan Sehat Baru Dalam Tubuh Jasmania Kami Dan Dengan Kekuatan Yang Kami Meliki Itu Akan Kami Pakai Untuk Semakin Lebih Memuliakan Akan Kebesaran Ya Bapak Engkau Sendiri Yang Akan Memberkati Kehidupan Keluarga Sungai Sumese Yang Sudah Boleh Membuka Pintu Rumah Mereka Mengundang Kami Semua Menerima Kami Wanita Ibu Pelayan Khusus Bahkan Jemaat Kolom Empat Yang Boleh Hadir Di Malam Hari Ini Akhirnya Tuhan Sendiri Yang Akan Membalas Berkat Di Dalam Kehidupan Keluarga Sungai Sumese Terima Kasih Bapak Di Sorgah Saat Kami Boleh Kembali Ke Rumah Kami Masih Masih Kami Mohon Tuntunan Penyertaan Di Setiap Langkah Kehidupan Kami Serahkan Kehidupan Kami Semua Tuhan Hanya Kedalam Tangan Kuas Di Dalam Nama Anak Yesus Kristus Tuhan Engkau Lajuh Selamat Kekasih Kekasih Kami Berdo Hal Amin Kekasih 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 Yesus 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 Kristus Ibadah Kita Sudah Boleh Selesai Dengan Baik Kita Semua Sudah Diberkati Oleh Kuasa Yang Hebat Yang Luar Biasa Dan Diberkati Dengan Doa Lewat Hambanya Ibu Pendeta Rimah Dan Kami Semua Yang Beribadah Di Malam Hari Ini Menyampaikan Banyak Terima Kasih Kepada Ibu Pendeta Lima Yang Sudah Memimpin Ibadah Kita Di Malam Hari Ini Dan Sudah Mendoakan Kita Semua Kiranya Tuhan Selalu Menyertai Dan Memberkati Kehidupan Ibu Pendeta Bersama Dengan Tuhan Dan Orang Bete Belum Menyanyi Selamat Bulan Tahun Makasih Itu Not Semua Menyaksikan Cinta Kasih Yang Tuhan Dan 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 Saat Ini Sebelum Kita Mendengar Ada Penyampaian Dari Persus Atau Pengurus EKI Disilakan Ucapan Terima Kasih Dari Keluar Terima Kasih Yang Terima Keluarga Mengucap Syukur Pada Pada Hari Ini Berkat Kasih Dan Tuhan Senang Biasa Tuhan Nyatakan Di Dalam Hidup Dan Kehidupan Kami Sehingga Pada Hari Ini Pemimpul Kami Dari Indonesia Pemimpinan Yang Ke 35 Tahun Dan Kami Keluarga Mengucap Banyak Terima kasih Kepada Wanita Gong Ibu Kolom 4 Yang Sudah Menjatuhalkan Pada Hari Ini Untuk Ibadah Wanita Gong Ibu Kolom 4 Dan Sempat Beberapa Sudah Ditunda Dan Dilaksanakan Bersama-sama Dengan Ucapan Syukur Ulang Tahun Kami Yang Ketiga Dan Juga Kami Terima Kasi Kepada Kadi Ibu Pendeta Rimawanti Darah Yang Yang Boleh Menjadi Berkat Bagi Kami Keluarga Baga Kita Sekalian Yang Boleh Bersama-sama Beribadah Syukur Pada Malam Hari Ini Tentu Harapan Kami Kiranya Sunan Senantiasa Akan Menyertai Memberkati Ibu Pendeta Di Dalam Pugas Pekerjaan Pelayanan Dan Memberkati Kehidupan Keluarga Darah Yang Bawain Tanah Dimanapun Ibu Pendeta Pergi Dan Berada Biarlah Senantiasa Ada Dalam Perlindungan Tuhan Dan Juga Diucapkan Terima kasih Kepada Majelis Kolom 4 Yang Boleh Beribadah Pada Malam Hari Ini Tuhan Juga Akan Menyertai Memberkati Tugas Pelayanan Dari Bapak Penatua Chris Ambokau Dan Bapak Yakin Jeffrey Delaru Biarlah Senantiasa Dalam Perlindungan Tuhan Diberikan Kekuatan Kesehatan Dimanapun Pergi dan Berada Senantiasa Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Dan Selanjutnya Kami Keluarga Akan Membagi Berkat Dan Kami Mohon Untuk Tunggu Sebentar Ada Pelayanan Dari Keluarga Terima Kasih Yang Bisa Diberkati Disampaikan Terima Kasih Kembali Untuk Keluarga Dan Kami Menyampaikan Banyak Terima Kasih Bagi Anggota Kuk Wanita Kuk Ibu Yang Boleh Hadir Bersama Yang Terundang Jemaat Kolom Lima Terima Kasih Atas Kehadirannya Tuhan Yesus Senantiasa Memberkati Orang Sama Dan Saat Ini Kita Akan Mendengar Penyampaian Ibadah Disilakan Ibu Ketua WKI Oh Perkunjungan WKI Minggu depan Nanti disampaikan Lewat WA Terimakasih 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 Kita akan Mendengar Sambutan Dari Bapak Penatuan Silahkan Terimakasih Terimakasih